Para siswa di SDN Klien Timur 3 Banjarmasin, Kalimantan Selatan berkumpul di lapangan Senin Siang. Bukan untuk opacara, melainkan diberi edukasi oleh anggota BPBD Banjarmasin bagaimana bersikap saat menghadapi bencana dan keadaan darurat. Petugas BPBD memperkenalkan rambu-rambu darurat yang harus dipahami untuk menghindari bahaya. Selain itu, para siswa juga mencoba jalani teknik evakuasi menggunakan tali yang mirip dengan permainan Flying Fox. Seluruh kegiatan ini bertujuan agar sejak dini, siswa bisa lebih siap menghadapi kondisi darurat. Pihak sekolah menyebut baik pemberian materi yang disampaikan petugas BPBD, apalagi sejumlah potensi bencana kerap terjadi di Banjarmasin. Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali bagi anak-anak siswa kami di sini dalam menangani atau menghadapi bagaimana dengan adanya bencana-bencana yang sedang marak terjadi di Banjarmasin, seperti banjir, kebakaran, dan juga angin puting beliung. Jadi bagaimana tanggapan siswa di usia seperti ini dalam menghadapi musibah. Kegiatan ini merupakan upaya kerja sama pihak sekolah dan BPBD dalam membentuk sekolah tangguh bencana. Menurut rencana, kegiatan serupa juga akan terus dilanjutkan di sekolah lain di Banjarmasin. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan